Natasha Rizky belajar mengasuh anak dari Desta, Natasha Rizky mengakui belajar jadi orang tua dari mantan suaminya Desta. Menurut Natasha Rizky, Desta merupakan sosok ayah yang baik untuk ketiga anaknya. Dan berkat Desta pula, Natasha Rizky mengakui anak-anaknya mendapat asuhan yang baik. Sehingga Natasha Rizky bisa mengasuh tiga anaknya tanpa kendala. Natasha Rizky mengaku masih terus belajar dalam mengasuh ketiga anaknya. Acah sapaannya tak kuasa menahan tangis saat memuji sosok mantan suaminya, Desta. Ia menilai mantan suaminya adalah sosok ayah yang sangat baik untuk ketiga anaknya. Natasha Rizky bersyukur ketiga anaknya masih mendapatkan kasih sayang penuh. Meski ia dan Desta tak lagi bersama, Desta dan Natasha Rizky kompak sama-sama minta doa terkait tanggapan untuk perujuk. Sampai saat ini baik Desta dan Natasha Rizky belum ada niatan dari masing-masing untuk perujuk. Lantas Desta dan Natasha Rizky pun sama-sama hanya minta doa yang terbaik apakah nantinya rujuk atau tidak. Sebab meskipun sudah bercerai, Desta dan Natasha Rizky memang terlihat masih akur. Beberapa kali mereka terlihat kompak menghabiskan waktu bersama, termasuk dengan ketiga anaknya. Natasha Rizky pun sempat merawat mantan suaminya ketika jatuh sakit. Desta merayakan momen lebaran dengan Natasha Rizky. Mereka tampil kompak mengenakan pakaian seragam berwarna abu-abu. Hasil produksi bisnis Natasha Rizky. Alhasil, banyak warganet yang mendoakan keduanya untuk rujuk. Memang, perceraian Desta dan Natasha Rizky sempat mengejutkan publik. Pasalnya selama ini, mereka seringkali tampil harmonis, menanggapi doa rujuk dari netizen. Desta pun hanya meminta doa terbaik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.